Kita buka dengan informasi pertama, sodara, kasus kematian akibat COVID-19 di Aceh terus meningkat. Hingga kemarin, kasus kematian di Provinsi Aceh mencapai 78 orang, di mana warga kota Bandar Aceh menjadi kasus kematian tertinggi sebanyak 20 kasus. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh menyayangkan banyaknya kasus kematian di Aceh dalam perhari bisa mencapai 2 orang atau lebih akibat pandemi COVID-19. Menurut Ketua IDI Aceh, selain dengan virus tersebut, angka kematian tergolong tinggi dikarenakan adanya penyakit bawaan dari pasien atau sering disebut komorbid. IDI meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa terhindar dari virus tersebut, serta tidak menularkan kepada orang lain nantinya apalagi banyak kasus-kasus baru orang tanpa gejala yang ditemukan oleh tim medis di rumah sakit. Hingga kemarin data dari Dinas Provinsi Aceh jumlah kematian karena COVID-19 di Aceh mencapai 78 orang. Kasus kematian terbanyak terjadi di Bandar Aceh dengan 20 orang, kemudian Aceh besar 18 orang, serta sejumlah wilayah lain di Aceh. Ada sinyal, aman saya di sana. Kematian kita di Aceh ini sekarang sudah di atas tiga untuk COVID ini ya, kematian kita di atas tiga dan ini tinggi. Dan hari ini kalau kita cerita COVID, banyak orang mengatakan orang yang beresiko mengalami kematian adalah orang yang tua, punya komorbid, dan segala macam. Tapi banyak kasus yang kita temukan adalah pasien-pasien yang tanpa komorbid pun terserang COVID, berat, hingga mengalami kematian. Paling tidak ada dua tenaga medis yang saya ketahui, yang kemudian sehat-sehat saja, tanpa komorbid, ternyata kemudian mengalami COVID, berat, dan akhirnya harus mengalami kematian. Selain itu, untuk jumlah kasus positif di Provinsi Aceh saat ini telah mencapai angka 2022 kasus, di mana 1.244 orang dalam perawatan, serta 700 di antaranya telah dinyatakan sembuh.